Maka ada da'i-da'i yang menentang da'wah kita, gak suka dengan da'wah kita, da'wah. Harus dihadapi, gak boleh kita mundur. Kenapa? Karena mereka gak punya hujah sama sekali. Hujah mereka seperti sarang laba-laba yang Allah sebutin dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Channel yang akan selalu meluruskan orang-orang yang masih belum melurus. Orang-orang yang masih cengengesan, sering menyalahkan amaliha. Orang lain tapi dia tidak menyadari bahwasannya apa yang mereka berbuat adalah amalan-amalan yang tidak baik untuk dikonsumsi. Artinya suka membitah-bitahkan. Langsung saja video yang sudah kami tampilkan dari ustadz yang tertua dari kalangan ustadz wahabi. Yakni ustadz Yajid Jawas. Ustadz Yajid Jawas ini kenapa kami katakan orang yang tertua dari kalangan mereka? Karena yang kami tahu, ya sudah dia yang paling tua. Di masa kini loh ya, di masa kini. Artinya ada di dalamnya itu ustadz Khalid Basalamah, ada ustadz Farhan Abu Fureyhan, ada juga ustadz Subhan Bawazir. Dan ada juga dulu itu ustadz Daswan Setiawan. Ada juga yang baru-baru ini tidak tahu apa-apa, yaitu ustadz, bukan ustadz ini, Endang SPDI. Artinya daripada mereka itu masih lebih tua ustadz Yajid Jawas. Seperti penyampaian yang sudah disampaikan ustadz Yajid Jawas ini, katanya kita-kita aswajah, anahdiah, anahdatul ulama ini sering menyalahkan. Artinya banyak dakwah yang tidak menyukai apa-apa yang sudah mereka sampaikan katanya. Maaf ya, ini padam. Jadi seperti itu. Artinya, sebenarnya perkataan itu menampar diri sendiri. Artinya menampar diri sendiri, dia berkata kami menyalahkan mereka, kami tidak suka mereka. Sebenarnya siapa yang menyalahkan dirimu kalau enti tidak menyalahkan, kan seperti itu. Artinya wahabi ini baru hadir ke Indonesia, baru mengatakan tahlil bid'ah, kunutan bid'ah. Jadi orang-orang yang kunut itu disalah-salahin. Dikatakan bid'ah. Dikatakan sesat. Ya, dikatakan nyeleweng. Jadi kalau kita melihat rekaman ini, siapa yang sering menyalah-nyalahin? Siapa yang sering mengatakan saudaranya bid'ah? Jadi sebenarnya ungkapan yang sudah disampaikan itu adalah tendangan bebas daripada ustadz Yajid Jawas. Dan teman-teman kami biasa menyebutnya itu bukan Yajid Jawas, Ngkong Jawas. Ya, kami seperti ini membuat konten ini bukan lantas kami membenci ente ya, untuk ustadz Yajid Jawas. Tapi marilah, kalau dalam permasalahan furu'iyah, jangan berkuar-kuar mengatakan saudaranya sesat. Gara-gara berbeda, tidak kunut dengan berkunut. Yang berkunut dikatakan bid'ah. Ini kan lucu. Dan juga masalah maulid nabi. Sering ya, sering ustadz-ustadz wahabi menyampaikan, merasa sok benar maulid nabi adalah bid'ah. Orang yang melakukan adalah orang-orang yang tidak mengerti hadis katanya. Adalah ya, dari salah satu ustadz wahabi yang menyampaikan seperti itu. Tapi, kalau kita teliti, orang-orang yang mengatakan seperti itu, sebenarnya orang-orang yang tidak pernah menggeluti, tidak mempunyai keinginan untuk tahu seperti apa yang ada di dalam acara maulid nabi Muhammad s.a.w. Jadi, seperti itu. Dan juga, dari penyampaian video yang sudah kami cuplikan barusan dari ustadz Yajidjawas, menyampaikan seperti ini. Jadi, mengatakan, kita-kita katanya tidak punya hujah. Repot ya. Dirinya menganggap adalah orang yang mempunyai hujah, tapi orang lain tidak mempunyai hujah. Ini kan repot ya. Setelah dikasih hujah, bilangnya itu perkataan ulama, itu menurut Imam Shafi'i beda dengan lebih kuat pendapat nabi. Ada wahabi yang seperti itu, itu ada. Jadi, terkadang ya, kita kerepotan ya. Mana dalilnya? Setelah ditunjukkan ini dalilnya, dia bilang, oh ini dalil dari perkataan ulama. Setelah dikasih hadisnya, oh ini hadis, ini kalau menurut ini seperti ini, ini menurut ini seperti ini. Jadi, saya ikut yang ini. Jadi, repot. Musuh-musuh orang wahabi itu, bukan musuh ya, diskusi dengan orang-orang wahabi itu serba repot ya. Serba repot. Artinya, dia itu merasa benarnya sendiri gitu. Menganggap orang lain yang di luar mereka salah semua. Menganggap orang lain yang di luar mereka tidak menguasai hadis seperti itu. Bahkan yang unik, yang lucu itu ada satu channel yang sangat-sangat aneh. Endang. Pak Endang. Jadi, lama kami tidak menanggapin. Lama. Karena memang channelnya ini sangat konyol dan juga ya bicara sesuai jedatnya lah ya. Apa-apa dibicarakan di sana ya. Dia itu mencoba memahami Al-Quran secara langsung. Tanpa melewati pendapat para ulama. Dan lebih parahnya lagi, mereka itu seperti Endang ini menyalahkan seperti Gus Bahak. Menyalahkan ulama-ulama NU yang lain. Gus Mus. Ada juga Cak Nun ya. Semua disalahkan oleh Endang. Endang Jayaputra ini. Ini kan aneh ya. Selevel bayi bisa menyalahkan seperti itu. Unik ya. Kalau ada di sini, di desa kami, di pulau kami di sini. Pasti kami musiumkan ya. Pakai kaca ya. Musiumkan. Biar tidak kemana-mana. Ini adalah orang yang teraneh. Yang paham menganggap orang yang paham adalah pendapat yang salah. Merasa dirinya orang yang paling benar. Pasti kami akan taruh plang seperti itu. Karena unik teman-teman ya. Unik. Dari pernyataannya, dari penyampaiannya. Ya, merasa benar. Merasa benar. Semua dari kalangan NU. Dari kalangan anak dia, Aswaja yang ori. Disalah-salahkan semua. Pendapatnya, oh ini salah, ini salah. Seperti itu. Padahal. Saya ulang lagi. Padahal ini level bayi. Ini bukan karena hebat. Orang-orang yang bisa mengomentar Gus Bahak seperti Endang ini. Ini bukan karena hebatnya Endang. Bukan. Ini karena liarnya, akal tololnya orang tersebut. Akal di luar warasnya orang tersebut. Jadi perlu digarisbawahi. Bukan gara-gara kecerdasannya. Bukan gara-gara kepintrannya. Akan tapi gara-gara ketidakwarasannya orang tersebut. Paham ya? Jadi artinya. Untuk kita-kita semua. Marilah. Baik dari kalangan orang-orang wahabi yang menonton ini. Ayolah. Ayo. Kita buka otak kita. Supaya kita waras lah ya. Membuka pikiran. Supaya pendapat itu tidak hanya satu saja yang diambil. Hanya satu saja yang benar. Karena kalau masalah furu'iyah itu ya kita harus toleran lah ya. Toleran. Artinya. Kalau berbeda pendapat masalah kunut ini. Kalau tidak kunut. Jangan disalahkan. Orang yang kunut pula jangan disalahkan seperti itu. Artinya kalau masih ada pendapat yang seperti itu. Jangan kita sok-sokan menganggap orang yang kunut itu bit'ah ya. Jadi kalau kita paham seperti itu. Paham perbedaan pendapat. Dan perbedaan pendapat itu. Itilaf itu adalah. Rahmat nih. Rahmat. Ataupun. Ilmu yang luas. Bagi manusia. Ketika manusia memang. Sudah. Menggeluti. Dari perbedaan pendapat. Jadi fungsi kita mengetahui. Masalah perbedaan pendapat ini. Di antara. Ulama. Mujidahid ini. Kita akan. Mempunyai. Pemikiran-pemikiran yang toleran. Tidak kaku. Dan tidak gampang menyalahkan. Jadi mungkin ini saja. Dari Kimdi Islam. Semoga apa-apa yang sudah kami sampaikan. Dapat dimengerti. Dapat dipahami. Ihdina surat al-mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.